Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes, pasal 13. Yesus membasuh kaki para murid. Yesus tahu bahwa malam sebelum Hari Raya Paskah itu adalah malam yang terakhir baginya di dunia ini, sebelum ia kembali kepada Bapaknya. Selama makan malam, Iblis telah membisikkan ke dalam hati Judas Iskariot, anak Simon, bahwa malam itulah saat untuk menjalankan rencana pengkhianatan terhadap Yesus. Yesus tahu bahwa Bapak telah memberikan kepadanya segala sesuatu dan bahwa ia telah datang dari Allah dan akan kembali kepadanya dan betapa ia mengasihi murid-muridnya. Maka ia pun berdiri, menanggalkan jubahnya dan melilitkan sehelai handuk pada pinggangnya. Ia menuangkan air ke dalam pokor, kemudian mulai membasuh kaki murid-murid dan menyeikannya dengan handuk yang dililitkan pada pinggangnya. Ketika tiba giliran Simon Petrus, Petrus berkata kepadanya, Guru, tidak pantas guru membasuh kaki kami. Yesus menjawab, Sekarang engkau tidak mengerti mengapa aku melakukannya, Tetapi, kelak engkau akan mengerti. Jangan, protes Petrus. Sekali-kali jangan membasuh kaki saya. Tetapi, jikalau aku tidak membasuhnya, maka engkau tidak dapat menjadi sekutuku, jawab Yesus. Lalu Simon Petrus berseru, Kalau begitu, basuhlah tangan dan kepala saya juga, jangan hanya kaki saya. Yesus menjawab, Orang yang sudah mandi hanya perlu dibasuh kakinya supaya bersih seluruhnya. Sekarang engkau sudah bersih, tetapi tidak semua yang ada di sini demikian halnya. Sebab Yesus tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Itulah yang dimaksudkannya ketika ia berkata, Kalian tidak semuanya bersih. Setelah membasuh kaki mereka, ia mengenakan kembali jubahnya dan duduk serta bertanya, Mengertikah kalian apa yang aku lakukan? Kalian memanggil aku guru dan Tuhan. Benerlah kata kalian itu, karena memang demikian halnya. Dan karena aku, Tuhan dan guru kalian, telah membasuh kaki kalian, maka layaklah kalau kalian juga saling membasuh kaki. Aku telah memberi sebuah teladan untuk diikuti. Lakukanlah sebagaimana telah aku lakukan terhadap kalian. Benar sekali bahwa seorang pelayan tidak lebih besar daripada tuannya. Begitu juga seorang utusan tidak lebih besar daripada yang mengutusnya. Kalian mengetahui hal-hal ini, sekarang lakukanlah. Itulah jalan untuk memperoleh berkat. Aku tidak mengatakan hal-hal ini kepada kalian semuanya. Aku benar-benar mengenal masing-masing dari antara kalian yang telah kupilih. Kitab suci menyatakan, seseorang yang makan malam bersama-sama dengan aku akan mengkhianati aku. Dan ini akan segera terjadi. Aku mengatakannya sekarang, supaya pada waktu hal itu terjadi, kalian akan percaya kepadaku. Sesungguhnya, siapa saja yang menerima orang yang akan kuutus, ia menerima aku. Menerima aku berarti menerima Bapak yang mengutus aku. Yesus sangat terharu hatinya dan berkata, Ya, memang benar. Seorang dari kalian akan mengkhianati aku. Para murid saling memandang sambil bertanya-tanya siapakah yang dimaksudkannya. Karena sebagai sahabatnya yang paling karib, saya duduk di sebelah Yesus pada meja itu. Simon Petrus memberi isyarat kepada saya agar menanyakan kepada Yesus siapakah yang akan melakukan perbuatan durjana itu. sebab itu saya berpaling dan bertanya kepadanya, Tuhan, siapakah orangnya? Ia berkata kepada saya, Orangnya ialah dia yang kuberi roti yang telah dicelubkan ke dalam kuah. Setelah Yesus menjalubkan roti, ia memberikannya kepada Judas, anak Simon Iskariot. Segera setelah Judas memakan roti itu, masuklah iblis ke dalam dirinya. Kemudian Yesus berkata kepadanya, Apa yang hendak kau lakukan, lakukanlah sekarang. Tidak seorang pun yang duduk di sekitar meja itu mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Ada yang mengira bahwa Yesus menyuruh Judas membayar makanan atau memberikan uang kepada orang miskin karena Judas adalah bendahara mereka. Judas segera pergi dalam kegelapan malam. Segera setelah Judas meninggalkan ruangan itu, Yesus berkata, Saatku telah tiba, kemuliaan Allah akan segera meliputi aku dan Allah akan menerima pujian yang besar karena semua yang terjadi ke atasku. Allah akan memberikan kepadaku kemuliaannya sendiri dan ini akan segera terjadi. Anak-anak yang kukasihi, betapa singkatnya saat sebelum aku pergi meninggalkan kalian. Setelah saat itu, walaupun kalian mencari aku, kalian tidak dapat datang kepadaku, sama seperti yang telah kukatakan kepada pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Oleh sebab itu, sekarang kuberikan hukum baru kepada kalian. Berkasih-kasihlah antara sesama kalian seperti aku mengasihi kalian. Kasih kalian yang teguh seorang kepada yang lain akan membuktikan kepada dunia ini bahwa kalian adalah murid-muridku. Simon Petrus bertanya, Guru, kemana guru akan pergi? Yesus menjawab, Engkau tidak dapat mengikut aku sekarang, tetapi engkau akan mengikut aku kemudian. Tetapi mengapa saya tidak dapat ikut sekarang? Tanya Petrus. Padahal saya siap untuk mati bagi guru. Yesus menjawab, Mati bagiku? Tidak, karena sebelum ayam berkokok besok pagi, tiga kali engkau akan menyatakan bahwa engkau tidak mengenal aku.